oke baik para pecinta tanaman disini ready segala macam jenis bibit tanaman buah insyaallah lengkap siap bantu kirim-kirim jawa luar jawa saya indonesia raya informasi bibit dan pemasanan silahkan lihat di deskripsi video di bawah ini ya oke baik para pecinta tanaman masih bersama informasi tanaman dan peternakan oke kesempatan kali ini saya mau berbagi tips tutorial cara perawatan apel india jumbo atau apel putsa atau begul kita lakukan perawatan bagaimana caranya biar apel ini bisa berbuah dengan maksimal buahnya banyak buahnya besar-besar dan lain-lain nah bisa ikuti langkah-langkah yang saya ikuti yang saya praktekkan ini jadi bagi teman-teman yang baru menanam atau yang sudah menanam tapi tidak kunjung berbuah atau sudah berbuah tapi buahnya tidak maksimal atau yang sudah menanam dan sudah panen bisa ikuti langkah-langkah yang saya praktekkan caranya sama jadi kuncinya itu ada tiga oke sebelumnya jangan lupa subscribe like share channel kami dan ikuti informasi selanjutnya seputar tanaman dan peternakan bersama kita berbagi informasi yang bermanfaat nah oke para pecinta tanaman teman-teman pecinta tanaman nah seperti yang tanaman apel india jumbo yang saya miliki ini ini sudah habis panen raya jadi ya sehabis panen raya jadi buahnya sudah diambil semua dan ini masih ada sisa-sisa ada buah ada berbuah tapi tidak saya bungkus tapi tidak terlalu saya rawat karena ini nantinya akan saya potong itu ada buah tapi kan sedikit ya jadi di video saya sebelumnya yang buahnya banyak seperti ini nah seperti itu kan buahnya banyak sekali nah ini sudah panen raya jadi waktunya peremajaan jadi terlalu lepet ya seperti yang dilihat seperti ini jadi apel jenis ini sangat cocok untuk daerah tropis dataran rendah cuaca panas malah cocok beda dengan apel malang yang yang harus di cuaca dingin dan ini rasanya juga manis cocok untuk tabu lampot juga bisa dua bulan atau tiga bulan setelah tanam biasanya kiriman dari bibit kami biasanya sudah mulai berbunga atau belajar berbuah oke baik saya praktekkan jadi langkah pertama itu jadi mohon diikuti dari awal sampai akhir biar tidak simpang siur informasinya jadi bagi teman-teman yang baru menanam atau yang sudah menanam belum berbuah atau sudah berbuah belum maksimal buahnya atau yang sudah berhasil berbuah dan panen nah silahkan ikuti langkah-langkah ini nomor satu adalah pemangkasan ya perlu sekali pemangkasan karena tanaman tanaman apel putsa ini apel india jumbo ini atau bukel ini sangat cepat sekali pertumbuhannya jika dibiarkan tanaman akan terlalu lebat dan produktivitasnya akan menurun produktivitasnya akan menurun seperti yang punya saya ini sudah panen raya jadi satu batang satu tunas ini kalau sudah ditempati buah satu kali musim atau dua kali musim ini selanjutnya akan menurun produktivitasnya ya akan menurun produktivitasnya jadi ranting-ranting ini tidak produktif lagi seperti ini jadi tidak ada bunga nah karena sudah waktunya permacan kalau seperti ini sudah waktunya permacan nah jadi idealnya itu habis panen raya dipangkasi semua cara pemangkasannya cara pemangkasannya seperti ini jadi bagi teman-teman yang baru menanam juga bisa dipraktekan nah jadi pemangkasan lihat ranting-ranting kecil yang kurang produktif atau tidak ada bunganya itu kita pangkas nah seperti ini tidak ada bunganya kita pangkas nah seperti ini nah jangan ragu-ragu walaupun ada bunganya kita pangkas saja kita sisakan batang yang besar nah batang yang besar untuk kerangkanya jadi batang ranting kecil ini dipangkas digundul semua nah seperti itu nah seperti ini dibungu nah walaupun bunga nggak apa-apa kita usaha biar tanaman apel India juga ini atau putsa ini bisa produktivitasnya bisa tambah meningkat ya nah seperti ini jadi yang pertama pemangkasan sisakan batang yang yang tua atau sisakan batang yang besar-besar ranting-ranting ranting-ranting yang kecil ini dibuang jadi sisakan yang besar nanti ini saya pangkas total semua nanti akan saya gundul disisakan batang-batang yang besar begitu pula bagi teman-teman yang ada kasus yang sudah tanam tapi tidak kunjung buah pangkas saja sisakan batang besar satu nah dari pemangkasan itu biasanya muncul tunas baru yang lebih produktif dan sambil membawa bunga nah ini fungsinya nomor satu pemangkasan nomor dua yaitu pemupukan nah setelah muncul tunas baru setelah pemangkasan seperti ini kita lakukan pemupukan dan pupuknya apa? pupuknya NPK mutiara NPK mutiara dulu nah setiap satu bulan sekali kita NPK setelah satu bulan ini muncul tunas-tunas baru banyak nah setelah satu bulan lakukan penyemprotan nomor tiga yaitu lakukan penyemprotan penyemprotan berbahan pupuk daun dan pupuk buah bisa gandasil B ya gandasil B ingat gandasil B dan dicampur dengan obat insektisida jika ada hama ya jika ada hama gandasil B itu dicampur dengan obat insektisida biar bersih dari hama ya saya rekomendasikan obatnya yaitu dimolis ya dimolis ya oke seperti itu dan takarannya dosisnya ya dibaca sesuai anjurannya dan penyemprotan itu rotasinya dua minggu sekali satu minggu sekali boleh dua minggu sekali juga boleh nanti muncul bunga seperti ini banyak kita semprot agar bunganya berhasil menjadi pentil pentil menjadi buah kalau sudah berbuah setelah pemupukan pupuknya diganti TSP dan KCL TSP dan KCL perbandingan 2 banding 1 TS2 KCL 1 itu setiap satu bulan sekali juga sampai waktunya panen nah seperti itu singkatnya oke oke baik nah ini saya lakukan akan saya lakukan pemangkasan sebentar ya nah seperti itu kita sisakan batang-batang yang besar nah kerangka tinggal kerangka nggak apa-apa ya jangan niman-niman walaupun pentilnya masih banyak atau bunganya masih banyak kalau sudah waktunya pangkas ya dipangkas aja biar produktivitasnya itu bagus ya nah seperti ini ini kan lumayan ada buahnya ada pentil-pentilnya ini sudah mulai pentil-pentil lagi nah seperti itu nah tapi nggak apa-apa kita pangkas aja nggak apa-apa kita pangkas jadi ini buah-buah yang terlalu apa namanya sisa-sisa dibuang aja jadi biar kualitasnya bagus kita pangkas lakukan pemangkasan nah seperti itu nah ini ini nggak apa-apa ada buah-buah seperti ini ya nggak apa-apa dibuang aja biar produktivitasnya nanti bisa bagus nah jadi jadinya seperti itu nah seperti itu hmm hmm tomboh oke baik kita lanjutkan masih banyak buang aja nggak apa-apa oke cukup sekian video dari kami nah ini saya mau lanjut pemangkasan jadi kita pangkas total aja buat teman-teman yang baru tanam kalau belum berbunga atau berbuah pangkas aja ranting-ranting yang kecil bagi teman-teman yang buahnya kurang maksimal pangkas aja dan lakukan perawatan yang seperti saya apa saya anjurkan tadi di awal video dan nanti saya buatkan video setelah pemangkasan jadi setelah pemangkasan itu perawatannya seperti apa nanti ikuti perawatan berikutnya jangan lupa subscribe like share channel kami dan ikuti informasi selanjutnya seputar tanaman dan peternakan bersama kita berbagi informasi yang bermanfaat ya akhirnya selesai juga ya digundul nggak apa-apa nanti ada perawatan lagi ikuti tips tutorial dari kami